Bu, boleh tahu sedikit Bu, sebelum ini pernah makan roti Mariam Bu? Iya, saya makan roti Mariam. Sering. Selain nama roti Mariam kan roti canai ya Bu ya? Iya. Pernah ke Malaysia Bu? Sering. Oh, sering. Makanya kok makan roti canai. Makasih Bu ya. Kamu punya ide apa jualan roti canai atau roti Mariam ini dari mana, Mbak? Apakah ada? Oh, dari suami? Makasih Mas. Ya. Luz, luz. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Oke, terima kasih. Nah, kali ini saya di Pelawasan Jadim Timur Boskul, bagaimana di sini ada satu festival yang menjual makanan tempo dahulu Boskul. Nah, kebetulan saya pasti punya kuat 5 ringgit. Ya. Oke. Saya akan belanjakan di Makanan jadul di kampung saya Boskul. Nah, apa-apa saja dengan uang 5 ringgit ini Boskul. Terus ikuti videonya sampai selesai dan uangkan khusus-kusus semua setiap sesehat. Walaupun yang dipulangkan tingginya panjang. Bosku, jadi uang 5 ringgit tadi sudah saya tukar dengan uang rupiah. Jadinya ke-15 ribu Boskul. Jadi ini bukan 10 ribu, ini 5 ribu, dan ini 2 ribu. Nah, uang ini Bosku nanti akan saya belanjakan di festival makanan zaman dahulu, tempo dahulu di sini. Nah, dapat sama saja. Terus menonton videonya sampai selesai. Nah, ini Bosku ada jajanan Polo Pendem. Jadi, Polo Pendem yang dijual itu jajanan daripada umbi-umbian Bosku. Saya beli 10 ribu campur, Pak. Jadi, saya akan beli 10 ribu campur. Sama kacang juga, Pak. Sama kacang juga, Pak. Terlebih dahulu. yang ini ini upi juga ini malas ini suwak rasanya bersama ini tiap hari jualan gini toh mbak enggak sekali-sekali aja ya tapi ini dalam rangka apa ini Pak jualan ini dalam rangka Pelawasan Tempo dulu tiap satu tahun sekali ya berbeda-beda berbeda-beda terima kasih Laris Baya nah sekarang bosku tadi sudah beli Rp20.000 uangnya tinggal Rp7.000 ini nah Rp7.000 kita akan belikan gorengan juga jajahnya seribuan ya Pak seribuan ya ini nanak tau belencing yang seribuan mana ini ya nah ini aja ya ini seribuan bosku jadi ini upi goreng upi goreng ini tempe goreng tempe goreng dua ya ini apa ini bisa goreng gitu bisa goreng tiga ini tapi ini tapi nah ini tapi goreng ini tapi goreng kurang satu lagi ya ini tambah goreng nah ini adalah Rp5.000 nah ini adalah tahu petis bosku jadi tahu dalamnya ini jadi bisa kita lihat ibu-ibu makannya sedap sekali ini bosku ini ini adalah tahu petis bosku jadi tahu petis ini satu ini satu ini satu ini lebih 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 kita akan beli roti cani bosku nah disini namanya roti mariam bosku ini roti caninya atau roti mariamnya yang belum dibakar jadi kita akan suruh bakarkan satu satu berapa ini mbak ini jadi kalau buatin baru mbak ya satu ya satu aja mbak ya ini buat sendiri tuh mbak coba buat sendiri coba kita akan lihat prepare oh jadi ini gak usah pakai ditebar kayak gitu ya mbak ya gak usah ya gak usah ya gak biasanya rata-rata kalau roti cani kan ditebar ya kan berarti ini sudah di ini ya sudah ditebar sebelumnya ya oh oh kayak gitu baru di kemas baru dimasukkan sini kemas oh iya 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 eh kuahnya apa saja mbak kuahnya rasa apa tanpa kuah oh tanpa kuah ini pakai topping strawberry blueberry coklat oh coklat strawberry susu putih susu putih oh itu saja toppingnya ya jadi kalau mau mau apa pakai apa kuah adal kuah adal gak ada ya atau kari ayam itu 10 ribu kalau mentahnya sama ini apa ini 15 ini matangnya matang berapa matangnya dimasak jadi jadi kalau masih mentah 10 ribu kalau sudah masak 15 ribu iya taruh di freezer bisa itu nanti di horeng di telefon akan berbesar tahan berapa lama itu mbak tahannya 4 hari 4 hari ya iya saya jualnya cuma hari minggu aja di pasar di pasar minggu singkosar oh pasar minggu singkosar di pasar minggu singkosar di pasar minggu singkosar jalan kertanegara oh dari jam pagi 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 nah rupanya ini suami istri yang suaminya jualan martabak mbak oh ya oh yang ini oh ya bu boleh tahu sedikit bu sebelum ini pernah makan roti mariam bu iya sering selain nama roti mariam kan roti cani ya bu ya iya pernah ke malaysia bu iya sering oh sering makanya kok makan roti cani makasih bu ya kalau yang martabaknya berapa mas ini martabaknya permisi ada yang biasa yang biasa 13 super 23 awan spesial 35 dan martabak juga 45 iya yang spesial itu ada apa saja ya ini cuma beda kursinya aja kalau yang biasa ini kolor 1 super 2 spesial 3 iya lebih besar aja lah ya iya cuma beda lebih kenyang kalau yang super ya nah punya ide apa jualan roti cani atau roti mariam ini dari mana mbak apakah ada oh dari suami pernah ini ya pernah ke malaysia tidak pernah oh gak pernah oh jadi cuma ini aja lah tidak pernah ya kayak nyabak gitu kalau masih nyabak-nyabak gitu kok alhamdulillah berdapat sambutan rame ya sudah berapa lama kalau ini ya kurang lebih satu tahunan satu tahunan ya itu kalau di malaysia mbak biasanya kuahnya itu macam-macam jadi ada kuadal kari ayam kari dal kari dal itu dari kacang yang kecil-kecil kurang kering? iya cukup cukup memang saya minta yang kering pakai topping apa? pakai topping apa ya yang coklat aja lah oh coklat sama gak? 15 ribu juga sama toppingnya coklat ini kayak crispy nah ini bosku kita akan unboxing yang kita beli dengan uang 5 ringgit kita tukarkan uang rupiah jadi berapa? 17 ribu 17 ribu nah ada apa-apa saja Neri? ini namanya polo pendem oh ini namanya polo pendem jadi ada apa saja disitu? ada kacang kacang terus ada singkong ubi ya ubi ini makanan menu sehat ini bosku jadi di kukus yang jenis uboi-ubian ya nah bagi bosku yang suka makanan ini silahat komen nah kemudian yang untuk gorengannya Neri? ini ada singkong goreng nah ini ada singkong goreng ini ada tempe tempe goreng ini ada pisang goreng ada pisang goreng dan ini tape nah kemudian kali ini kita juga yang sisa 2 hari ini tadi habis berapa 15 ribu ya? 15 ribu 15 ribu jadi dalam dalam 4 ringgit terus kemudian yang 1 ringgit tadi makan apa tadi Neri? tahu petis makan tahu petis tadi ya? iya oh iya jadi yang 1 ringgit tadi makan tahu petis nah itulah bosku yang sudah kita dapatkan tadi dengan uang 5 ringgit Malaysia yang kita tukarkan ke rupiah jadi 17 ribu jadi dapat beberapa yang kita belanjakan tadi terima kasih sudah menonton lebih dan kurangnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton